dan faktual. Di media sosial, sang putri rindu kepada ayahnya yang dipencara gara-gara dugaan kasus penipuan dan penggelapan mobil mewah Ferrari seharga 12 miliar rupiah. Karena kasus ini, sang anak sempat mengadu ke Komnas HAM untuk menuntut keadilan. Selain itu, dirinya mengaku sering dibully teman-temannya di sekolah. Belum lama ini beredar video di media sosial tentang curhatan seorang anak bernama Angeline. Di video yang viral di Mesos ini, Boca berusia 12 tahun mengatakan sangat rindu kepada ayahnya yang bernama Iwan Cendekia Liman. Sebab sudah setahun dirinya dan sang adik tidak bertemu lagi dengan sang ayah. Video berdurasi 60 detik ini kontan membuat netizen ikut renyu dan prihatin. Angeline mengaku bersedih tak bertemu ayahnya karena dipencara terkait tuduhan penipuan dan penggelapan mobil mewah senilai 12 miliar rupiah. Akibat kasus ini, Angeline mengatakan sering dibully teman-temannya di sekolah. Angeline dan keluarganya sempat mengadukan kasus ini ke Komnas HAM untuk menuntut keadilan karena dia merasa sang ayah tak bersalah dan menjadi korban kriminalisasi hukum. Ya kalau Bapak nggak salah, itu seperti yang menatakan sila kelima. Saya juga rindu sama Bapak. Sudah setahun. Ya kalau ketahun dengan Bapak. Itu yang diungkapkan di YouTube itu? Ape yang mendasar kok sampai berani di YouTube. Jadi Bapak akhiran apa bagaimana? Minta keadilan, minta supaya bapak cepat pulang. Terus tanggal 18 Oktober ada surat surat. Apa yang mendasar kok sampai berani ambil di Youtube? Minta supaya datang dia. Sementara itu, istri Iwan Liman, Xiao Ying, mengatakan terkait kasus yang menimpa sang suami, awalnya dirinya mengaku menutup-nutupi kasus ini di hadapan anak-anaknya yang terus menanyakan keberadaan ayahnya. Namun anak-anaknya justru tahu dari teman-temannya yang membuli di sekolah. Akhirnya dia mengatakan sejujurnya kepada sang anak jika ayah mereka di penjara. Namun Xiao Ying yakin jika suaminya tidak bersalah dan menjadi korban konspirasi yang ingin menjatuhkan suaminya. Untuk kasus ini, karena memang Pak Iwan itu tidak bersalah, saya hanya ingin orang-orang pemerintahan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai masalah kasus yang menimpa keluarga kami, menimpa orang-orang yang lain. Cukup di Pak Iwan saja. Karena saya, kami semua sekeluarga hanya ingin keadilan. Kita sudah menyerahkan ke pengadilan untuk pengacara kepada masalah ini. Kini pihak Iwan Liman berupaya melakukan proses hukum dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pihak keluarga berharap Iwan Liman bisa dibebaskan dan nama baiknya dipulihkan. Dan yang terpenting bisa berkumpul dengan anak-anak dan keluarganya. Terima kasih.